PSS Selepan akan menjalin laga pekan ke-12-31 dengan dijamu Borneo FC Samarinda. Squad asuan pelatih Marine Mihail memang terus menuai poin demi poin di 5 laga terakhirnya. 3 kemenangan beruntun dan 2 hasil imbang, beruntun jadi capaian yang tentu tak gampang. Pada kelas sementara, posisi PSS dan juga Borneo FC terbilang cukup jauh. Namun, dengan poin yang berdekatan, PSS ada di peringkat ke-9 dengan 17 poin, sedangkan Borneo FC di posisi ke-4 dengan 19 poin. Cukup dekatnya ceratan poin, kedua tim tentu menghadirkan motivasi lebih untuk PSS melewati Pesut Etam jika mampu memanti kemenangan. Pelatih PSS, Marine Mihail sendiri menyadari benar, laga nanti tidaklah mudah. Laga yang sulit dan laga yang besar seperti halnya saat melawan Persebaya Surabaya dan PSM Makassar. Borneo FC adalah tim yang kuat yang punya ambisi besar, musim lalu mereka ada di peringkat ke-4. Musim ini masih pasti punya ekspastasi yang lebih tinggi. Kami perlakukan laga ini dengan maksimal, kata Marine Mihail pada jumpa pers. Pelatih Asar Romania ini menyebutkan para pemainnya juga menyiapkan diri sepanjang 10 hari dengan baik untuk laga ini. Kami juga optimistis dengan hasil tambah Marine Mihail. Pelatih dengan esensi UEFA Pro ini juga menegaskan timnya datang dengan motivasi tinggi. Motivasi kami tetap ingin menjaga keren sebagus, 3 kemenangan dan 2 imbang, tim dalam kondisi yang baik dengan ekspetasi yang tinggi tegasnya. Dia juga memastikan bahwa tidak ada game yang mudah musim ini. Kita tetap selalu waspada dan konsentrasi maksimal hingga laga usai untuk dapat memenangi laga. Dia menambahkan. Terima kasih telah menonton!